Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangkan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Lut Bin Sarpanjaitan beliau punya big data yang katanya big data itu ada 110 juta pengguna di media sosial yang menginginkan penundaan pemilu 2024 apa yang disampaikan Lut Bin Sarpanjaitan ini menurut respon dari banyak kalangan teman-teman banyak kalangan yang ingin supaya big data itu dibuka oleh Lut Bin Sarpanjaitan bagaimana metodenya, kapan dia melakukan surveinya atau penelitiannya, bagaimana sistemnya pokoknya hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana dia mendapatkan big data itu, dari mana sumbernya nah sampai hari ini teman-teman, pihak Lut Bin Sarpanjaitan itu tidak membuka data terkait 110 juta pengguna media sosial yang ini menginginkan penundaan pemilu nah terkait itu teman-teman, kemarin pihak ICW Indonesia Corruption Watch ini mendatangi kantor Lut Bin Sarpanjaitan untuk meminta kejelasan terkait big data itu Kornia Ramadana ini minta supaya Luhut membuka big data kemudian teman-teman, ada juga yang disampaikan oleh Kornia bahwa apa yang dilakukan Luhut ini tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Marves Menteri Investasi dan Kemaritiman tidak ada kaitan terkait politik terutama pemilu 2024 jadi bukan pewenang Luhut untuk membahas, membicarakan terkait pemilu 2024 karena posisi Luhut sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi harusnya fokus ke itu jadi tidak punya kewenangan sebenarnya untuk berbicara, membicarakan terkait pemilu 2024 apalagi dia punya big data terkait soal pemilu 2024 bukan kewenangannya karena dia kewenangannya di Kemaritiman dan Investasi harusnya fokus itu nah teman-teman, jika permintaan dari ICW ini tidak direspon oleh Luhut Binsar Pancaitan maka ICW akan menempuh jalur legitasi melalui sidang di Komisi Informasi Pusat jadi akan dibawa ke sidang ke Komisi Informasi Pusat teman-teman terkait big data yang dipunyai Luhut karena apa? sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi ketika pejabat publik itu menyampaikan informasi maka itu harus bisa dijelaskan dan kalau itu tidak bisa dijelaskan seperti kasusnya big datanya Luhut itu maka ini menjadi masalah karena itu, pihak ICW akan melakukan jalur di legitasi hukumnya yaitu di sidang Komisi Informasi Pusat lalu bagaimana pendapat dari netizen, dari masyarakat terkait big data yang dipunyai Luhut yang sampai hari ini tidak bisa dibuka nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca pendapat dari masyarakat atau dari netizen oke, kita baca dari pendapat Joss Mawar Biru maju terus ICW sudah seharusnya Luhut membuka big datanya ke publik kemudian Dadirian Zed Hadid mengatakan salut sama ICW tuntut keterbukaan Luhut tentang big data jangan sampai seorang pejabat negara dengan seenaknya membuat kebohongan-kebohongan publik jangan kendor bang laporkan kalau ada kebohongan si opung ini minta untuk dibohongkan teman-teman terkait big data yang dipunyai Luhut kalau itu bohong maka ini harus diproses secara hukum kemudian kita baca lagi Cyber Portal mengatakan seseorang yang memaksakan gendaknya dengan berniat merubah konstitusi apalagi dengan melawan konstitusi maka sudah jelas jika gendaknya tercapai maka orang tersebut akan menjilma menjadi seseorang yang diktator yang tidak menutup kemungkinan akan menghalalkan segala cara demi tercapai dan terwujudnya ambisi berikutnya wow ini cukup pedas teman-teman sindiran dari Cyber Portal kemudian dari Anistosim mengatakan big data LBB harus diklarifikasi kejelasannya biar jelas biar tidak timbul fitnah terhadap LBB harus dipertanggungjawabkan LBB jadi publik ingin pertanggungjawaban apa yang disampaikan oleh Ludwin Sarpanjaitan apa itu big data apa isinya 110 juta itu siapa saja apa yang dia bicarakan benar atau tidak terkait supaya pemilu 2024 itu ditunda ini cukup bagus teman-teman pendapat dari Anistosim agar apa teman-teman tidak muncul fitnah karena fitnah itu sudah banyak jangan sampai ada fitnah laki terkait big data karena itu Luhut harus bisa membuka terkait big data itu oke Pak Luhut mudah-mudahan Pak Luhut ini merespon pendapat publik yang publik menginginkan supaya terbuka saja mengenai big data yang Pak Luhut punya kemudian dari Adib Mahfur mengatakan ayo Pak semangat dan buktikan siapa yang sebenarnya melakukan kebohongan terhadap publik lebih-lebih kepada rakyat kemudian dari Anang Sujarwo mengatakan semangat ICW siapa yang benar pasti menang ICW kemudian dari Jurgi Subakyo mengatakan maju terus ICW semangat stop kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan kemudian ada Lalu Resis mengatakan nah ini bagus dan jika LPP tidak dapat membuktikan soal big data yang dikemukakan maka LPP bisa didakwa sebagai penyebar HUAK bila terbukti HUAK maka penjarakan LPP wow ini menjadi serius teman-teman terkait big data yang dipunyai LPP supaya untuk dibuktikan agar tidak menimbulkan berita itu berita HUAK nah kalau itu berita HUAK maka ini bisa diproses secara hukum kemudian dari Haji Mahiva mengatakan ICW masyarakat sangat berharapkan kalian untuk membuka kebenaran di negeri ini tetap semangat ICW kemudian dari Kamzah mengatakan setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali awas LPP jangan sampai berkata bohong sebab berkata bohong dapat dipidana seperti HMRS HMRS siapa itu teman-teman apakah Habib Rizik siap kemudian dari Farida Aryani lanjutkan ICW ini penting dan pernyataan LPP meresahkan publik katanya mau ngurus istri saja udah tua karena kemarin itu pernah disampaikan oleh LPP teman-teman bahwa untuk berikutnya 2024 ke atas beliau ingin pensiun ingin mengurus keluarga ingin mengurus istri artinya dia ingin mengurus hal-hal yang menyangkut pribadi LPP jadi akan resign akan pensiun dari tugas kenegaraan kemudian dari Kapten Gito Agus mengatakan Bravo ICW berani tegas cerdas tuntut LPP karena beliau sudah buat gaduh kemudian dari Angga Drake mengatakan kalau LPP tidak bisa menunjukkan data rakyat setuju dengan perundahan pemiru seret ke penjara berarti dia sudah menyebarkan berita bohong ke publik kemudian dari Helmandri Dumai mengatakan mantap ICW maju terus jangan takut dan gentar Anda telah menampu jalur konstitusi kemudian dari Rama Fajar mengatakan layak digugat jika pembodohan publik karena ingin merubah konstitusi nah itu teman-teman beberapa pendapat dari masyarakat dari netizen bahwa banyak diantara mereka yang menginginkan Pak LPP membuka terkait big data biar tidak terjadi fitnah terkait informasi yang diberikan oleh LPP bahwa ada 110 juta warganet ini yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden maka ini menjadi serius dan harus dibuktikan kenapa begitu karena Pak LPP ini adalah pejabat publik beliau sebagai menko kemaritiman dan investasi harusnya berpikir berbicara mengenai itu jangan berbicara mencurahkan tenaga pikiran untuk politik apalagi untuk pemilu ini bukan pemenang LPP urusan politik urusan pemilu biar ditangani oleh menteri dalam negeri dan menko pol hukam karena ranahnya di sana bukan ranah dari LPP untuk mengurusi terkait wacar-wacana pemilu dan seterusnya itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait big data yang dipunyai Luhut ini oleh ICW ini didatangi di kantornya Pak Luhut supaya membuka terkait big data itu jika tidak teman-teman tidak di respon maka ICW akan menempuh jalur legitasi akan membawa masa ini ke Komisi Informasi Pusat jadi untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Luhut bin Sarpanjaitan yang punya data 110 juta orang yang ini menginginkan penduduan pemilu benar tidak maka itu akan diuji oleh Komisi Informasi Pusat tetapi pertanyaan kita teman-teman apa mau Komisi Informasi Pusat mengurus masalah ini yang diajukan oleh ICW nah kita tinggal tunggu saja teman-teman karena politik ini masih terus berjalan berkembang sesuai dengan dinamikannya dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax